Intro Halo Sobat Unggul, Esa Unggul Ini podcast baru kita Yang baru mau kita garap nih Jadi di podcast ini Kita bakal ngebahas apapun itu Yang ada di Esa Unggul Jadi tentang mahasiswanya Dosennya Atau apa namanya Program studinya Ada bintang tamunya juga Oh iya, tentu banget loh Nanti di podcast ini Bakal ada bintang tamunya Bintang tamunya juga gak mainan Apa aja tuh? Banyak Ada penyanyi Kebetulan ada penyanyi yang bakal kita undang next ya Betul banget Bakal ada Kaulia Ini ya yang akademi bukan sih? Betul banget Jurisannya itu Kalau gak salah PIKOM Oke, komunikasi ya? Iya dong Masa besa haram Jauh banget ya Betul Terus ada apa lagi nih nanti? Gak keluhan sih Masukkan mungkin ya Masukkan Jadi sebenarnya Banyak banget mungkin mahasiswa kita Yang mungkin aspirasinya gak dikeluarkan Mungkin lewat podcast ini Kita bisa undang mahasiswa Atau mahasiswanya sendiri bisa hubungin kita Kan pengen dong aku ngobrol nih Curhat-curhat Curhat sama Kak Utami Dan Kak Aci Curhat tentang problematika Masa depan Nah, untuk yang hari ini nih Untuk pemuka kita Ini podcast baru kita ini Ini kita membahas apa sih? Kita membahas yang ringan-ringan aja kali ya Gak membahas yang berat-berat gitu Aduh jangan dong berat-berat Cukup berat badan aja deh yang berat Gak mungkin kan bahas RUU undang-undang kan Aduh itu lebih berat sih Gue gak kesampaian tentang situ Kita bahasnya ini aja kali ya Tentang Gimana sih kegiatan kalian nih Sama PSBB Selama New Normal Atau sekarang New Normal Kalau PSBB kan mungkin Kemarin tuh banyak mahasiswa Atau gue sendiri sih Kayak ngerasa Beda banget Dari yang biasanya itu Sering kongkok sama temen-temen di luar Mantep ya Kokkok sama temen-temen di luar Terus tiba-tiba Di dalam rumah aja Ngapain aja tuh? Aduh gue Dari depan ke belakang Depan ke belakang gitu aja dong Ya bu Kayak setekan ya Kalo lu gimana nih? Kalo gue sih Ya sama kayaknya lu Di rumah aja Sering diteriakin emang gak di rumah? Oh sering banget Kayak gak ada gunanya gitu di rumah Tapi ya Banyak ini juga sih manfaatnya Kita jadi kenal siapa diri kita Banyak tuh kan Video-video gitu Ada orang yang duduknya gendut Pas terus abis Bebengnya normal Jadi kurus Jadi mereka Sebenernya stress apa apa sih? Ya stress sih sebenernya Atau karena Mungkin sebelumnya punya pacar Terus karena udah lama gak ketemu pacar Akhirnya stress di rumah Karena kan banyak tuh ya Problematika Milenial gitu ya Biasanya ketemuan Biasanya ketemuan Katakanlah setiap minggu deh Setiap weekend Ketemu Terus tiba-tiba Karena PSB Gak ketemu Nah itu juga bisa jadi alasan juga tuh Buat cowok-cowok Mutusin cewek Lu kok bisa? Atau karena yang kemarin Stres gitu kan Ini tiap hari nih gue ketemu terus Memang cewek Bisa jadi Bisa jadi Diam-diam Lu gitu ya? Tentang saya belum punya Belum punya ya? Aduh Menurut gue Gimana sih orang-orang ya Yang biasanya ketemu Setiap waktu ketemu Terus tiba-tiba gak ketemu Bahkan ya Pengalaman gue Sebagai cewek Yang pengennya ketemu terus Oh gitu Enggak posesif berarti ya Eh gak enggak posesif Berarti Emang naluri cewek aja gitu Pengen Maksudnya pengen ketemu terus Terus tiba-tiba Dibatasi Ini yang ngebatasi tuh bukan Bukan waktu aja Negara loh Yang ngebatasi betul gak sih? Tapi kan Dengan PSDB ini Kita bisa semakin deket gitu Bisa menggunakan Bisa menggunakan aplikasi-aplikasi kan Contohnya kayak gimana nih? Zoom Pacaran pake Zoom Terus ya Kayak berasal yang bicaro tuh kan Iya bener banget Terus gimana tuh? Pacaran juga kita seminar Dikasih seminar mungkin kayak gitu Pacaran di seminar itu gimana ya? Konsep ya Konsep baru Konsep pacaran baru Iya Konsep pacarannya normal Sebenernya banyak banget webinar-webinar Khususnya di ASA Unggul aja banyak banget loh webinar Dari webinar yang asik Kebetulan beberapa waktu lalu tuh ada webinar Korea yang mungkin menarik ya? Iya kan? Webinar Korea tuh banyak banget peminatnya Untuk ngedengerin webinar itu Apalagi pembahasannya juga anak milenial banget kan? Banget banget Betul-betul Selain juga kita dapat hiburannya juga keilmuannya juga dapat Sertifikat juga Nah sertifikat Pengalaman juga loh Kalau gue sih gak pernah ngarep sertifikat ya keilmu Oh iya banget banget ya? Iya Gue nanti keilmu ya? Oke Padahal malam ya Kemarin juga banyak tuh Yang dulunya mungkin Jarang bisa edit-edit video Jadi sekarang gue sekarang lebih bagus-bagus banget Soalnya kebutuhan video tuh sekarang Tinggi ya? Iya tinggi banget Dari orang-orang dari guru-guru gitu Terus ngajar kan gak mungkin tatap muka sekarang Iya betul Sekarang dosen pun harus by the end ya Mungkin yang dulunya ada dosen yang belum paham Sekarang dituntut buat paham banget Paham banget Makanya Mau gak mau kan? Mau gak mau ya Selalu berevolusi ya Betul ya? Kalau gak berevolusi kita ya mati Mandok udah disitu aja sih betul-betul Terus nih menurut Lucid Kalau misalnya New normal ini nih Iya Kan banyak banget nih Anak-anak di luar sana Yang kreatifitasnya tuh makin banget Apa sih namanya? Terasa Iya betul kan? Betul banget Yang dulunya tiktok nih Contohnya nih tiktok Tiktok itu dulu tuh Dipanang sebelah mata Iya apalagi ada tuh kan Salah satu orang gitu Yang dulunya booming karena tiktok Terus nih orang apaan sih Iya Kayak alay-alay gitu ya Alay gitu ya Terus tiba-tiba sekarang tuh Dari happening semuanya Semua apa namanya Dari kalangan yang Di bawah apa sih Sampai yang kalangan atas pun main tiktok gak? Iya Karena tiktok tuh bukan hanya sumber hiburan sebenernya Banyak sumber-sumber kayak Apa? Kayak pendidikan Oh iya Tutorial juga banyak Oh iya betul-betul Pasti gue liat itu sih Tutorial mendapatkan Jodoh Nah itu juga Ya betul-betul Tapi gue gak Gak bereksplot apa Itu iya Saya gagal dalam memanfaatkan Medsose ini Ya terus Yang booming itu loh Yang Kayak buat dalgona sih Ah dalgona coffee Pernah nyoba gak? Enggak pak Pegel Pegel ya Itu Kebetulan Di rumah belum ada tuh pak Jadi kalo misalnya Manual tuh kayaknya Cape juga Terus apalagi nih Yang Selama PSBB Selama di rumah aja Yang dicoba Di rumah Yang viral banget Terus udah pernah dicoba Apa aja nih? Kalo Itu apa ya? Hmm Ah gue pernah ternakikan lele Mantap lu serius Serius Pernah ternakikan lele Di ember gitu Terus gimana nih? Ada hasilnya nih? Hasilnya udah Lumayan sih Udah banyak Cuman ya Kadang-kadang kita kan Gak konsisten gitu Akhirnya banyak yang mati juga Tapi bisa dimakan ya? Bisa sih Bisa Sekarang gimana? Masih lanjut? Alhamdulillah sih Mati semua Tapi enggak lah Jadiin pengalaman aja Soalnya PSBB tuh banyak Hal yang bisa kita kerjakan Yang sebelumnya mungkin Ketunda Sampai PSBB kita WF Jadi banyak Bajar di rumah juga Karena Menurut gue tuh gini sih Ya mungkin Kadang Waktu yang kita habisin di luar Dengan waktu yang kita habisin di rumah tuh beda Misalnya nih Kalau kita habisin waktu di luar Ya ketemu temen Ngobrol Ngobrol Kadang-kadang ngobrol Ngobrol gitu aja Gak ngehasilin sesuatu Nah bahkan kalau misalnya kita di rumah tuh Inspirasi tuh dateng gitu aja gak sih? Berarti lo orangnya introvert Aduh Gua gak paham sih introvert-introvert ya Tapi kadang-kadang Di rumah tuh Ngehasilin Misalnya nih Kita ngeliat tiktok Buat dalgona cafe misalnya Atau Ngebuat apa nih Yang happening Yang tiramisu gitu-gitu loh Kadang-kadang yang gue liat di tiktok itu malah yang ngebuat cowok Iya gak sih? Yang inspiring banget tuh cowoknya malah yang buat Yang cowoknya malah Jadi kayak Oh iya nih Ada nih yang happening dari si akun gini Terus dicoba Menurut gue di rumah itu malah Jadi gue buat sesuatu gitu loh Iya Kretifikas kita sudah muncul Daripada kita nongkrong-nongkrong Habisin uang Mendingan Mendingan Pengerjaan halal yang lebih Mungkin lebih penting Jadi lebih Lebih menghasilkan Itu Menurut gue nih Kalau di rumah itu kan Misalnya Otomatis Lalu jajan berkurang gak sih? Iya Betul banget Lalu kata maaf Nah ngapain lo Gak keluar Gak kuliah juga Tapi kalau yang udah kerja sih Malah Awet ya Duit kita Tergantung Gak awet-awet juga sih Apalagi online shop ya Itu Itu sebenarnya online shop Itu kayak Musuh dalam selimut Mungkin Diam-diam Masukin ke keranjang Terus tiba-tiba Cikot Bayar Nyesel Iya tiba-tiba udah datang Belanja ini ya Terus kadang-kadang ditanya Ini gila ya Apa namanya Paket lagi Atau bahkan udah temenan nih Sama si kurirnya Ya ampun itu Udah akrab Ya lagi Ya lagi nih Terus Terus Apa sih Karena uang jajan Berkurang Ngebuat kita Eh Mungkin gak kasih uang jajan nih Gimana nih Gue butuh uang nih Kadang-kadang beli Pengen kan beli something gitu kan Tapi gak punya uang Nah sebenernya nih Gue pernah baca di tiktok Eh gue nonton di tiktok juga Ada akun tiktok yang Sebenernya Malah menghasilkan Jadi kayak Dia tuh jualan gitu loh Jadi reseller Itu menurut gue Menjanjikan juga sih Di tengah Orang-orang tuh berkata dengan media sosial Online Bahkan ada e-commerce yang Apa sih kayak Iya Gratis gitu loh Kita ngejual Iya betul banget Itu kan Jadi magnet juga Buat 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 Para pengguna media sosial Wah ini kontennya bagus nih Nah Misalnya ada yang lagi naik sepedahan Wah bagus nih Ada yang penting Gimana ya sekarang Itu yang dulunya Sepeda itu Jadi Apa sih namanya Trend murah Iya betul Trend mahal banget Iya sih Mahal banget Sampai ada Salah satu merek yang Ngejual Sepeda Dengan harga yang Luar biasa 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 Sampai waktu itu pernah gue baca, di portal berita, di GBK kan penuh banget, iya gak sih? Iya betul banget. Gak hanya orang yang lari aja, bahkan di jalan-jalan aja, sampai pernah gue keluar malam sebentar, buat beli makan. Kira yang buat beli sepeda? Uangnya muda. Iya sih, harganya mahal banget sekarang. Apa namanya, toko-toko sepeda itu sampai... Waduh, jadi miliarder ya? Iya, dalam waktu yang begitu singkat. Jadi kalau misalnya dibilang ekonomi pada saat PSBBI menurun, kayaknya gak berlaku buat toko sepeda sih. Betul banget, tapi kan ada plus minusnya juga. Betul banget. Mungkin banyak orang yang juga akhirnya jadi sadar kesehatan kan? Sadar kesehatan ya? Iya bener banget. Jadi akhirnya jadi sering naik sepeda, sekarang mengurangi motor. Bahkan sekarang nih ada tuh, anak-anak aja yang suka banget main sepeda malem-malem. Betul. Nah itu bahaya tuh sebenernya. Bahaya, bahaya Pak. Iya. Karena aku gak ngerti juga ya, nanti bakal kita undang dosen. Tokoh sepeda. Masih apa sama tokoh sepeda? Gak tau saya juga. Gak, kita bakal undang dosen kita buat ngebahas. Sebenernya bagus gak sih olahraga malem? Bukannya kalau malem itu kadar oksigen. Betul gak sih? Iya betul. Iya kan? Karena kan kita butuh, pada saat olahraga butuh oksigen yang cukup kan. Iya. Kalau malem itu kayaknya. Beresiko malah ya. Beresiko gak sih? Iya. Mungkin nanti kita undang narasumber. Boleh, boleh. Itu bisa next ya. Bahaya kita undang narasumber kita buat ngebahas itu. Lalu satu lagi nih Pak, yang gue heran gitu ya. Banyak orang olahraga pakai masker. Betul gak sih? Betul. Berapa itu sih? Untuk menghindari si koronanya? Atau menjemput ajal? Gak gak sih? Kalau menurut saya. Kalau menurut gue tuh. Kalau gue pribadi ya. Bukan menurut kesehatan ya. Nanti mungkin dikoreksi lagi sama orang-orang kesehatan. Kalau gue sih. Kalau olahraga pakai masker sebenernya ngap. Engap gak sih? Iya ngap banget. Gue kadang-kadang aja pakai masker yang gak olahraga aja. Kadang-kadang ngap. Iya betul. Apalagi kalau masker bedah gitu. N95 kan. Wah tuh. Harganya sempat fantastis banget ya Pak. Iya. N95 buat olahraga kan. Aduh. Pakai APD. Itu kayaknya. Sauna jadi. Iya betul. Kayak sauna. Bener banget ya. Tapi ya. Ini sih kata gue. PSBB. PSBB sama New Normal itu mendatangkan banyak positif dan negatifnya. Banyak orang yang bersepeda. Bersepeda berarti berolahraga kan. Mencoba hal-hal baru. Nah iya kan. Jadi mencoba hal baru. Betul. Betul. Terus juga. Iya. Tadi itu. Bisa mengenal diri kita sih apa sih ini sebenarnya kita. Cuman ya. Sering infeksi di rumah. Betul. Betul. Semakin deket sama keluarga. Nah itu yang mungkin dirasain orang-orang sekarang. Karena mungkin sebelum-sebelumnya. Khususnya masyarakat kita. Ya. Habisin waktunya dari pagi misalnya. Dikluar. Terus tiba-tiba pulang. Mendekati malam. Atau sore. Capek. Bisa masuk kamar aja. Kadang-kadang kita gak tau nih. Eh. Nyokap lagi ngapain sih. Iya. Bokap. Adik kita lagi ngapain. Sebenarnya lagi ngapain. Terus sekarang karena. Nyokap di rumah. Iya. Bokap lu di rumah. Keluarga lu di rumah. Jadi mau gak mau lu pasti interaksi dong. Iya. Bener. Antara bosen. Atau memang mau mendekatkan diri. Gitu. Bingung juga sih. Sebenarnya. Makanya PSBB. Kalau menurut gua new normal. Adalah positif. Ada positifnya pasti pasti. Apapun itu pasti ada positif sama negatifnya ya kan. Mungkin kalau orang-orang extrovert gitu. Yang suka nongkrong. Aduh. Itu mungkin. Merasa atas siksa. Menderitaan ya. Makanya biasanya. Dia di luar. Ketemu sama temen-temennya. Nyobain hal-hal yang ada di luar. Tiba-tiba dia harus di pulang dalam rumah. Kaget. Kaget pak. Kadang-kadang mungkin si kasurnya pun dulu. Kasurnya sampai bosen lu ngapain. Lu lagi, lu lagi gitu kan. Kerjaan. Kerjaan. Kalau nggak apa sih. Kerjaan kalau di rumah tuh. Kalau nggak. Buka handphone. Makan. Tidur. Main game. Main game. Nonton anime. Nonton anime. Kalau orang ini ya. K-pop. Iya betul-betul. Sekarang tuh gua sampe. Yang dulunya gua nggak pernah nonton Korea ya. Serius gua. Gua nggak pernah nonton Korea. Kamu orangnya Korea banget nih. Terus. Sekarang tuh. Jadi gua punya beberapa koleksi. Buat. Gua habisin dalam. Beberapa waktu gitu loh. Aduh. Misalnya habis. Gua bakal cari lagi. Karena. Gua ngapain lagi ya. Padahal episodenya tuh. Beribu-ribu. Beratus-ratus. Kadang-kadang kalau misalnya. Kita sibuk kerja. Sibuk sekolah. Sibuk kuliah. Karena nggak punya waktu bang. Buat nonton. Bagus banget tuh sebenernya. Buat nonton lagi. Tukang bubur naik kaji. Itu kan. 10 tahun tuh. 10 tahun tuh. Sedul. Sedul. Sedul bisa. Sedul. Tapi sedul diputer lagi kan. Iya. Sebenernya sih. Menurut gua. Banyak banget sih. Hal-hal positifnya. Betul banget. Bisa. Nge-review. Ini hal positif. Hal negatifnya apa ya. Kalau gua sih. Sebenernya. Hal negatifnya. Bikin kita jadi males aja sih. Iya nggak sih. Mager lagi. Gitu. Iya. Gak. Sampai ada. Mungkin. Teman-teman yang kuliah. Teman-teman mahasiswa. Pas giliran. Kalau kuliah nih. Harus ke kampus. Mandi pagi-pagi dong. Iya. Betul banget. Pas giliran di rumah. Kuliah di rumah. Mandi mungkin nih. Iya. Jadi kegiatan kedua kali ya. Malah ada yang dulunya nggak mandi. Berangkat ke kampus. Pas di rumah malah mandi. Malah kuliah. Itu. Ada. 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 Ada beberapa orang. Makanya PSBBU itu merubah semua orang. Merubah. Merubah. Apa namanya. Iklim juga mungkin. Iya. Merubah iklim. Merubah tatanan hidup orang. Tatanan hidup banyak. Betul. Merubah banyak orang. Jadi. Terus. Nggak hanya itu aja sih. Sebenarnya. Kayak. Yang jualan juga. Yang dulunya. Lancar gitu kan. Jualan offline. Nah. Sekarang. Harus online semua. Online semua. Tapi. Dengan gitu kan. Jadi melek teknologi tuh. Betul. Betul. Tapi kasihan pak. Kayak sekarang tuh ada berita tentang. Anak-anak. Yang harus sekolah daring. Iya kan. Anak-anak SD ya khususnya. Yang memang mereka. Butuh. Didampingin lebih. Sama guru ya. Iya. Apalagi orang tua juga. Nggak bisa selamanya. Ngedampingin anak kan. Harus kerja juga. Dan harus bayar kuliah. Bayar sekolah. Iya. Makanya gitu. Jadi double ya. Pekerjaan orang tua sekarang tuh ya. Iya. Banyak. Jadi keluhan tuh banyak datang dari orang tua. Iya. Kalau anaknya sih. Santai. Sebenarnya itu dia. Sebenarnya yang bikin berat itu. Anak-anak dari kalun SD. Nah. Betul banget. Mereka. Iya. Udah ngelag teknologi. Satu ngelag teknologi. Siapa sih yang gak tau sekarang sama game. Iya. Yang ada di handphone. Medsos. Kalau anak SD. Iya. Betul banget. Mungkin kalau disuruh belajar sendiri. Gimana caranya gitu kan. Iya. Memang perlu didamping. Butuh effort emang. Semuanya tuh. Serba berubah sih. Emang jadi orang tua. Di masa-masa kayak gini tuh. Emang tantangan tersendiri. Iya. Apa nih. Apa nih. Oke. Itu aja ya. Oke. Untuk hari ini podcast kita sampai disini dulu. Next bakal kita undang para bintang kamu kita. Iya. Betul banget. Yang seru-seru pastinya ya. Jadi buat teman-teman yang pengen. Apa namanya. Ngobrol bareng kita. Atau pengen mengeluarkan isi hati. Apapun itu saja. Fonsultasi. Fonsultasi juga boleh. Fonsultasi keluarga gitu. Boleh sama. Oh bukan ya. Fonsultasi keluarga lah. Fonsultasi keluarga lah. Apapun itu teman-teman yang pengen ngobrol bareng kita. Boleh langsung hubungin kita di DM Instagram aja ya Pak. Boleh ya. Oke. Mungkin kita di DM Instagram. Kita bacain disini. Wah. Boleh. Atau. Suara cinta Pak. Bisa ya. Karena udah lama gak ketemu. Kangen jadi kangen. Ngomong langsung gengsi Pak. Iya kan. Sanak muda jam sekarang. Bisa. Nanti bisa bakal kita obrolin tuh. Atau bakal kita sampaikan. Betul. Oke. Sama disini dulu ya. Apa ya Pak. Ya disini dulu. Dengerin terus Podcast Esonggul ya. Ada di Instagram kita. Ada di Spotify. Ada di Spotify. Dan juga di Youtube. Tentunya. Jangan lupa subscribe juga di Youtube kita ya Pak. Oke. Cukup sampai disini ya. Bye bye semuanya. Salam. Gentar sih. Sayangngul. selamat menikmati